Pakar Psikologi Forensik Riza Indragiri menduga adanya dua motif yang mendasari Iajen Verdi Sambo membunuh Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir Ji. Pihaknya mengatakan setidaknya dugaan ada dua motif, kala tidak motif emosional, yakni motif instrumental. Termasuk dihubungkan dengan skenario karya Verdi Sambo yang dianggap untuk menutup-nutupi pembunuhan Brigadir Ji. Terlebih seperti diketahui. Dalam kasus pembunuhan berencana tersebut juga terdapat tindak pidana menghalang-halangi penyidikan di tempat kejadian perkara TKP Kompleks Poli Duren III, Jakarta Selatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh tersangka Verdi Sambo dan juga kemudian dimainkan dramanya oleh tersangka Putri Kandrawati. Seketika, saya membayangkan jangan-jangan ini motif emosional, kata Riza Indragiri dalam dugaan motif tersebut. Barangkali ada luapan amarah, dendam, sakit hati, kebencian, cemburu, dan seterusnya. Namun hal tersebut menurut Riza justru menimbulkan pertanyaan publik. Rasanya mustahil kalau kemudian seorang aparat penegak hukum bintang dua melakukan kejahatan semata-mata dengan adanya motif emosional, kata pakar psikologi forensik Riza Indragiri. Lantas dari situ muncul spekulasi berikutnya. Bisa jadi ada motif instrumental yang mendasari pembunuhan Brigadir G. Kalau bicara tentang motif instrumental, maka relevan diduga barangkali aksi pembunuhan ini dalam rangka mendapatkan jabatan. Dalam rangka mendapatkan kenaikan pangkat atau mungkin juga untuk menutup-menutupi kejahatan lainnya. Ungkapnya, harapan saya memang ini yang harus dilakukan penyidikan ulang. Karena adanya motif instrumental ini yang sekarang terwakili oleh narasi Konsorsium 303, imbuhnya. Diketahui, baru-baru ini beredar dokumen Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303 yang membekinji berbagai bisnis ilegal. Ferdi Sambo ex-Kadif Propang Polri itu disebut-sebut terlibat dalam bisnis gelat judi alias Konsorsium 303. Bahkan, dalam lingkaran tersebut, Ferdi Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Mabes Polri pun sudah buka suara soal isu di internal korps Bayangkara tersebut. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasektio mengaku masih belum mengetahui informasi yang beredar tersebut. Namun, pihak kepolisian dipastikan akan menindak tegas seluruh aktivitas perjudian. Terkait itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic, Bambang Rukminto meminta Polri segera melakukan penyelidikan dengan transparan dan akuntabel. Kondisi saat ini dengan tingkat kepercayaan masyarakat sangat menurun. Yang bisa dilakukan, polisi tentunya adalah melakukan penyelidikan terkait isu tersebut dan menyampaikannya pada publik secara transparan dan akuntabel. Tanpa ada transparansi, berat rasanya membendung asumsi liar, tuturnya. Saya khawatir, upaya-upaya itu hanya dianggap sebagai sebuah pencitraan saja bila tak diringi dengan transparansi pengungkapan yang dalam. Jangan-jangan operasi praktik perjudian ini hanya menyasar para pengecar di kelas bawah, sementara dek bosnya tetap aman, tuturnya. Bisnis judi online tentunya melibatkan transaksi keuangan yang sangat luas dan besar. Makanya juga perlu diusut transaksi dalam rekening-rekening bandar judi yang ditangkap itu, sambunnya, meski baru sekedar isu. Bambang Rukminto menyebut, Polri sudah harus menyelidiki dengan memeriksa anggotanya yang diduga terlibat dalam pusaran bisnis konsorsim 303 tersebut. Makanya pemeriksaan nama-nama tersebut juga sangat penting dilakukan. Tentunya pemeriksaan tersebut bukan sekedar meminta keterangan saja, tetapi juga harus melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, ujar Bambang Rukminto. Publik sudah belajar dari awal kasus ini pembunuhan Brigadir J. dan menemukan bukti bahwa upaya menutup-nutupi borok di internal kepolisian itu benar adanya dubernya.